Halo semuanya, selamat datang di channel FiksaID dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja sesuai dengan judulnya banyak banget dari kolom komentar gue yang menanyakan tentang Missouri atau Yamato Missouri Yamato, Yamato Missouri Missouri Yamato, Yamato Missouri pokoknya begitu pertanyaannya manakah yang paling layak untuk dibeli kalau pendapat gue sesuaiin selera masing-masing pengen ambil kapal yang terkuat dua-duanya yang terkuat ya gak ada yang jelek sebenarnya kita kalau memori online itu punya situasi masing-masing aja kalau ketemu kapal-kapal induk yang bawa bomber bawa pesawat-pesawat yang VIP ya kalah kita ya jadi kalau kalian pengen yang lebih modern ya ambil Missouri ini lebih modern ya misalnya kalau kalian bisa lihat dia ada rudal 3x yang bisa diganti menggunakan rim 1 dan high core ini kombonya udah bagus banget dan dia ada helikopter juga yang bisa diganti misalnya ada helikopter gratis kan bisa pasang di Missouri ini ada air default 4x yang bisa diganti-ganti juga ini Missouri lebih modern walaupun meriamnya ini tuh gak sesakit izin Yamato ya ya karena izin Yamato ini kenapa meriamnya sakit banget lu bisa lihat aja persenjataannya gak ada diganti tuh semuanya dikunci ini kalau untuk masalah kombo meriam izin Yamato paling worth it tapi kalau pengen kombo rudal-rudal ya Missouri lebih worth it sesuai gameplay oke kalau untuk masalah harga ya mahalan Missouri 15.000 gold gak sih atau 16.000 lupa gue kalau untuk masalah spek dari kedua kapal ini kalau kalian bisa lihat disini yang Missouri itu punya ketahanan di angka 572.000 sedangkan untuk izin Yamato itu mau 600k lebih tebal dibandingkan Missouri ya untuk masalah manuver sama speed itu lebih cepat Missouri sedangkan Yamato lebih lambat manuvernya sih sama nah sebelum itu disini kita akan coba compare kedua damage combo dari kapal battleship ini pertama kita coba dari USS Missouri dengan rudal high core dan juga rim nah kalau misalnya kalau pengen sakit lagi damagenya ya mungkin lu bisa ganti dengan rudal-rudal lain untuk Missouri sekarang langsung kita gas kan dulu rudal damagenya di angka 282.000 itu full kombonya atau kalau damagenya masuk semua nah sedangkan untuk kapal izin Yamato dia tuh ada meriam otomatis kalian bisa lihat itu damagenya dari meriam otomatisnya sekitar 32.000 untuk beberapa kali kombonya gitu ada banyak banget ya lumayan sakit lah nah disini kita coba lihat izin Yamato damagenya dengan full meriam dia tuh full meriam bro langsung damagenya di angka 24.000 ya sekitar segitu temen-temen ya jadi menurut kalian untuk masalah damagenya sih ya lebih sakitan Missouri karena kan dia ada tambahan rudal sedangkan izin Yamato ini full meriam aja tapi dia punya meriam paling sakit damagenya tuh damagenya di angka 163 sedangkan damagenya dari meriam Missouri itu lebih kecil dibandingkan Yamato ini untuk meriam utamanya tuh ya segitu aja tuh tapi dia ada tambahan rudal jadi kesimpulannya adalah untuk masalah worth it gak worth it menurut gue sesuai install kalian masing-masing aja kalau pendapat gue ambil USS Missouri aja yang dimana Missouri bisa diganti-ganti untuk masalah persenjataannya tapi kalau kalian emang pengen suka kapal yang damagenya apa damagenya meriamnya itu sakit banget ya lu bisa ambil izin Yamato yang dimana izin Yamato ini kalau main mode offline enak banget dipakai untuk gerinding dipakai apa nyari gold dollar nyari XP ini enak banget karena sekali shoot itu bisa langsung modar musuhnya ya kalau mode offline kalau mode online tergantung situasi kadang ngebadut kadang enggak gitu kadang overpower kadang enggak Missouri sama aja tapi dulu itu pertama kali beli battleship gue beli USS Missouri kenapa ya karena gue pengen diganti-ganti itu persenjataannya dan satu lagi buat kalian yang HPnya ngelek-ngelek atau yang aim yang amburadul gitu ya jangan ambil izin Yamato karena susah nge-aimnya apalagi musuh-musuh sekarang itu kan cepet-cepet ya kapal-kapal destroyer ya itu nge-aimnya susah banget ya tapi kalau lu punya aim bagus gitu ah aim gue keren bang sekali shoot bisa langsung kena akurasi gue mantap ya ambil izin Yamato mantap dan misalnya kalau kalian punya aim yang tidak terlalu bagus ya ambil Missouri aja ini sangat bagus teman-teman bagus banget karena dia ada rudal jadi kalau misalnya meriam utamanya miss lu bisa menggunakan meriam locknya oke dan dia juga bisa counter lelek yang dimana lu bisa menggunakan rudal swammer atau type 07 sum dan misalnya kalau kalian pengen lebih bagus lagi nih kedua battleship ini antara Missouri sama izin Yamato lu bisa ambil USS Massa aja yang dimana USS Massa ini lebih lebih bagus dibandingkan kedua battleship yang sekarang ya menurut gue lebih modern lah untuk USS Massa ini cuman harganya lebih mahal gitu kan kalau gold lu gak sanggup beli Massa ya beli Missouri kalau lu punya gold gak sanggup beli Missouri ya beli izin Yamato aja oke gitu langsung aja gue tunjukin kedua gameplay Missouri dan juga Yamato oke kita coba dulu untuk kapal USS Missouri yang dimana disini lawannya ada yang kenal gue ya dan ya seperti biasa kita sebagai attacker nah ini kita sebagai attacker aja biar kita bisa ngukur gameplaynya kayak gimana gitu kalau menurut gue sih damage dari Missouri ini kalau lu punya rudal yang sakit ini Missouri GG banget cuy apalagi kalau ada apa namanya itu rudal nuklir ya itu mantep oke lawannya disini kita lihat dan yang susahnya itu pakai meriamnya oke dapat 100k damage nya ya untuk meriamnya ya pokoknya kalau Missouri ini tuh walaupun lu busuk tetap lu bisa ngontrol gitu karena dia kan ada meriamnya dan ini ada SPS lu bisa lihat damage nya guys untuk setelah Missouri ya melawan kapal-kapal modern untuk saat ini ini masih sangat-sangat OP guys oke tuh damage nya harus bener-bener tepat temen-temen ya untuk akurasi meriamnya menurut gue sama-sama bagus karena kan akurasi dari Missouri ini setau saya habis ini habis debuff oke mantap oke mantap aduh bangke lah kenapa di belakang gue sih eh di depan gue sih asem ah mati gue guys dikroyok guys nah tuh jadi baru jadi kan harunnya tadi itu bisa kena loh kenapa dia di depan gue gak usah di depan gue gue nih bawa meriam bro ini sebenarnya musuh OP apapun kapal lu kalau gak pandai pakai tetap aja mau kan oke mantap kita lihat masanya ya ini sama kapal modern loh lawan kita kalau ya itu masa kan harus bener-bener pandai nge-AM nya bro kalau gak pandai nge-AM nya ya Missouri lu gak ada gunanya oke oke ini ada musuh di sana dimana ya mantap mantap masanya meninggal ya OP ini pantep bro tapi kalau saran gue Missouri guys gak terlalu bosan bawa Missouri karena ada rudalnya lu kalau bawa Yamato bosan ini dulu guys ini dulu guys oke sakit banget bro tergantung item kalau misuri ini ya kalau itemnya bawa rudal-rudal yang sakit-sakit OP bro oke jarak deket tuh sakit jarak deket jangan ditanya ya masih sangat-sangat mantap Missouri oke 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 sorsik deh hmm lihat bro sakit banget tuh sakit banget ya nah sedangkan Missouri ini tuh dia ada helikopter yang dimana lu bisa menggunakan helikopter untuk ngelock musuh mungkin gitu kan enak sih bawa Missouri guys kalau pendapat gue daripada bawa Yamato ya Yamato kadang membosankan sih emang damage-nya lebih sakit Yamato kalau untuk meriamnya meriam doang sakit gitu kan mending ada rudal sih enak asem lah gak masuk tuh terlalu cepat gak apa dan ini tim gue gak fokus ini bro gak ngefokus ke kapal oil malah fokus fake ID asli fake ID asli kalau face to face sama kapal-kapal lain sih ya harusnya bisa menang ya yang penting lu punya aim yang bagus aja sama build yang bagus lawan filly key hajar lawan mata hajar hajar apalagi kapal-kapal ginian nih lembek nih abis ini kita coba juga untuk kapal Yamato nya ya jadi 2 game black itu oke kita lihat kalah tapi gak apa-apa sekarang mari kita coba untuk izin Yamato yang dimana izin Yamato ini kalau pendapat gue si full meriam kayak gini lu tinggal apa ya tinggal ngeasah aim lu aja ya harus prediksi soalnya ya kayak kapal-kapal di game world of warship gak ada rudal nya gak ada pelontak granat nya gitu ya helikopter juga gak ada jadi kalau lu pakai Yamato ini misalnya aim lu bagus ya lu tinggal spam aja kayak gini masuk gak tuh ya dapet lah 100kg ya lumayan itu itu lumayan bro jadi harus pandai menggunakan Yamato ini karena gak semua orang bisa pakai Yamato bro susah ini aja pesawat capungnya aja kadang menurut gue gak terlalu bagus-bagus banget gitu ya hanya bisa dipakai untuk opom up aja itu aja sih kegunaannya gitu misalnya kalau lu main mode biasa kan itu kan disuruh opom up ya nah itu gak opom up aja tapi di depan gue ada kapal battleship wanking ya jadi enak nih kalau ngebantik wanking karena gede lelet dia gak apa-apa gak cepet nah ini coba kita full combo spam kita lihat damage nya guys 186 sama ya dengan test damage yang tadi ini berhadapan sama kapal huangki mana kayak menang oke masih bisa sih ya tergantung pilot aja bro apapun kapalnya kalau gak pandai pakai ya modar ya gak mati-mati bro mati-mati guys oke mati nah ini kalau ada lele kayak gini nih udah selamat hidup lo ya welcome to robie pokoknya kalau ketemu lele tapi kalau ketemu misori apa tapi kalau menggunakan misori lo masih bisa apa namanya masih bisa bertahan yang dimana lo bisa menggunakan rudal swamer atau enggak yu8 gitu kan tapi kalau ya matem udah pasrah aja gitu gak ada harapan sama sekali untuk masalah lele dua-duanya lele bro oke disini coba kita lock glass go yang dimana glass go nya agak susah di lock ya jangan lah kontainer aja coba glass go aja lah ini kita gak fokus menang ya karena emang agak mulit juga sih buat menang gitu ya tergantung tim aja sih kalau tim gue bagus disini gue fokus ngekill aja sih ya kita pengen potensi apa gue pengen tunjukin potensi dari yamato ini kedua kapal battleship yang manakah yang worth untuk dibeli tuh ada lele tuh jangan lock gue ini harusnya lele nya dulu guys bisa nih oke meninggal nah mantap kita lock let's go kalau bisa untuk air defense gak usah guys ini air defense dari yamato ampas ampas gak guna sama sekali mau dibuff sampai 10 kali pun tetep aja ampas gak guna di air defense karena emang ya kapal tua bro apa yang mau diandalin gitu kan di sorry masih bisa diandalin lah karena kan bisa diganti tuh air defense nah ini ada kapal huang king coba gue berhadapan coba kuang king alat ya darah gue status guys dia masih full harusnya sih tadi apa ya sama darah-darah full tadi bisa itu nah ini coba kita lock zoom nya aja kita lihat ya time nya kalau jarak-jarak jauh guys utara meriam nya agak lambat guys jadi harus sabar tunggu mengecil ya kalau udah mengecil kayak gini baru masuk semua tuh mantap ya matuh nih sakit bro meriam nya full meriam tuh sakit oh ini huang king nih bisa nih huang king beraninya dia tadi darah gue sekarang nembakin gue ya untuk akurasi yamato ini cukup bagus ya untuk meriam nya gue suka nih akurasi ini ada kapal 8 mana nih kapalnya dihabis gak tinggal kapal kargo doang guys nah ini enak nih tim kita nih gak kayak tadi yang tadi malah fokus bang pick ID bang pick ID iya udahlah kita lagi fokus nge-review kapal oke kita sama lagi ya ini jarak deket guys yamato guys tuh damage nya bro kalian bisa liat sama-sama aja ya sama-sama takit kok gak ada yang jelek kok kapalnya bro oke mantap nah kira-kira begitu untuk kedua gameplay battleship jadul ini yaitu misuri sama izin yamato nah satu lagi buat kalian yang pengen main jarak-jarak jauh aku saranin ambil uss misuri aja karena bisa dipake sepam-sepam jarak-jarak jauh menggunakan rudal nah sedangkan kalau kalian pengen main barbar jarak-jarak dekat gitu kan ambil izin yamato yang dimana meriamnya sakit banget intinya begitu oke jadi jangan tanya-tanya lagi yamato misuri yamato misuri sama aja sesuai gameplay aja itu semua tuh tergantung pilotnya bukan tergantung kapalnya karena kalau gue yang pake dua-duanya tuh sangat-sangat enak banget ya tinggal sesuai inselera aja kalau pengen full meriam ya ambil yamato kalau pengen ada kombinasi rudalnya ya ambil misuri yang dimana misuri ini sangat enak dipake untuk jarak-jarak jauh juga dan untuk gameplay selengkapnya lo bisa nonton aja di channelku udah gue upload dua-duanya yang satu menggunakan yamato yang satu lagi menggunakan misuri yang satunya bisa membantai kapal huangking yang satunya lagi bisa membantai teton itu aja sih ya kalau kalian punya pendapat lain tentang kedua battleship ini manakah yang paling worth it silahkan tulis aja di kolom komentar sampai jumpa di next video dadah selamat menikmati